Intro Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS 23 November. Terjadi kebakaran di sebuah asrama pekerja migran di Chang He Road, desa Hemei, Kabupaten Chang Hua, dini hari tadi. 33 PMA di lokasi segera melarikan diri. Empat darinya mengalami luka bakar derajat berlainan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Penyebab kebakaran sedang diselidiki. Dinas Pemadam Kebakaran menurunkan banyak personel setelah menerima laporan kebakaran asrama PMA di bangunan Seng di lantai 5 atap rumah dilaporkan pada dini hari tadi. Sebagian PMA sempat melarikan diri, ada juga yang berhasil diselamatkan dengan tangga. Pemadam Kebakaran di sebuah asrama yang dihuni oleh 59 PMA Filipina dan Indonesia. Saat terjadi kebakaran, ada 33 orang di dalamnya. Empat darinya dilarikan ke rumah sakit termasuk tiga yang mengalami luka bakar dan satu sesak dada. Api disinyalir menyala dari kamar di lantai dua, penyebab kebakaran masih diselidiki. Upaya Taiwan dalam mencegah penyebaran demam babi Afrika membuatnya masuk sebagai kawasan bebas asfivirus yang kini hanya tinggal dua di Asia. Tapi ada orang beranggapan pemeriksaan ketat di bandara mungkin adalah penyebab turunnya penilaian bandara Taiwan dari peringkat 13 pada tahun 2019 menjadi 82 tahun ini. MOA menegaskan tidak akan mengorbankan industri pertanian demi pelaku perjalanan dari luar negeri. Upaya pencegahan wabah asfivirus terus berlanjut secara ketat pasca pencabutan lockdown. Namun ada yang merasa bahwa pemeriksaan seketat ini juga lah yang menyebabkan posisi bandara Taiwan dalam daftar yang dirangkum oleh perusahaan penilai maskapai internasional turun dari peringkat 13 tahun 2019 menjadi peringkat 82 pada tahun ini. Namun Kementerian Pertanian menyatakan bahwa ini merupakan strategi keberhasilan yang tidak akan berubah. Kawasan bebas wabah asfivirus di Asia hanya tinggal Taiwan dan Jepang yang membuktikan keberhasilan strategi Taiwan. Apalagi industri peternakan babi dan industri terkait lainnya memiliki nilai produksi melampaui 150 miliar dolar Taiwan. Hingga November tahun ini, 10 persen dari produk daging babi yang disita di perbatasan dinyatakan positif terinfeksi asfivirus. Dijen Inspeksi Kesehatan Tanaman dan Hewan menyatakan akan terus menjatuhkan denda berat sebesar 200 ribu dolar Taiwan sekali ditemukan memasukkan secara ilegal. Sejak diterapkan tahun lalu hingga November tahun ini, telah ada 8 kasus yang didenda. Bento Bistik Babi ini menggunakan daging babi Taiwan yang akan dijual di 38 toko yang dikelola grup KQ Jepang mulai minggu ini dengan harga 500 yen Jepang. Jumlah pasokan diharapkan mencapai 5 ribu buah. Penjualan produk daging babi ke Jepang menunjukkan prestasi Taiwan dalam mencegah wabah asfivirus. Krisis kutubusuk akhir-akhir ini merebak di Perancis, Korea, dan sejumlah negara lain. Di Taiwan, seorang warga menemukan ada serangga mirip kutubusuk di bantal hotelnya di kota Taipei. Dia pun memposting di medsos, mengingatkan penginap hotel lain untuk berhati-hati. Ini dia hotel di dekat Kuil Longshan, distrik Wanhua yang digugat warga ada kutubusuk yang merayap dari dalam bantal. Saat disampaikan ke resepsionis yang ada cuma permintaan maaf tanpa tindak lanjut apapun. Saking kesalnya, ia memposting peristiwa ini ke medsos untuk mengingatkan agar warga berhati-hati. Walau tidak ditemukan tanda-tanda kutubusuk selama inspeksi, pihak berunang akan terus melacak kondisi sanitasi dan desinfeksi oleh pelaku usaha. Kutubusuk secara khusus menghisap darah manusia pada malam hari. Umumnya suka berada di lingkungan yang hangat dan lembab. Sekali digigit, korban akan mengalami rasa gatal akut atau alergi, sehingga dikategorikan sebagai hama pengganggu. Pakar menyarankan setelah kembali dari daerah yang dilanda kutubusuk, sebaiknya segera membuang semua pakaian ke dalam mesin cuci. Kemudian masukkan ke dalam mesin pengering dengan suhu di atas 60 derajat Celcius. Periksa celah sprey, bantal, dan kasur secara rutin agar dapat menekan krisis kutubusuk. Ada sejenis permen karet dengan kandungan zat turunan ganja HHCH yang sedang trendy di Tokyo dan Osaka, Jepang. Orang yang mengunyahnya akan mengalami reaksi bagaikan mengonsumsi ganja. Pemerintah Jepang paling cepat akan mengumumkan larangan pada bulan depan. Sementara menurut FDA Taiwan, warga yang mengimpor dan menjual permen itu dapat didenda maksimum 200 juta dolar Taiwan. Inilah permen karet dengan label HHCH yang belakangan meraih banyak sorotan di Jepang setelah sejumlah warga Tokyo dan Osaka yang mengonsumsinya menderita mual, muntah-muntah, dan berobat ke rumah sakit. Perwakilan Taiwan di Jepang juga menerima permintaan pertolongan dari wisatawan Taiwan yang tidak enak badan setelah mengunyahnya. HHCH adalah senyawa sintesis mirip ganja. Saat ini Taiwan belum memiliki izin obat yang mengandung HHCH dan HHCH belum diklasifikasikan sebagai obat terlarang. Warga Taiwan yang banyak berkunjung ke Jepang dianjurkan tidak membeli atau mengonsumsi permen atau makanan yang mengandung HHCH agar tidak membahayakan kesehatan. Bahwa Pesing menyelimuti daerah sekitar sungai Fuxing di perbatasan Taoyuan dan Xinchu, ikan dan kepiting di dalamnya ditemukan mati dalam jumlah besar. Setelah melaksanakan pemeriksaan, Departemen Perlindungan Lingkungan Kota Taoyuan menduga sumber pencemaran adalah air limbah yang dibuang oleh sebuah pabrik daur ulang di Xinfeng, Kabupaten Xinchu. Sejumlah kepiting bulu dan ikan di sungai mati mengenaskan. Departemen Perlindungan Lingkungan Kota Taoyuan baru-baru ini menerima keluhan warga bahwa air limbah berwarna kuning muncul di ruas jembatan Yang Liao Sungai Fuxing di perbatasan Taoyuan dan Kabupaten Xinchu. Diduga pabrik di sekitarnya membuang limbah dan mencemari ekologi sungai. DEP Taoyuan menyampaikan berhubung lokasi ini berada di perbatasan Taoyuan dan Xinchu. Mereka meluncurkan inspeksi bersama dengan DEP Kabupaten Xinchu dan menemukan residu limbah berwarna kekuningan di dalam sungai. Tes kadar pH menunjukkan kondisi netral. Tidak ada reaksi logam berat tembaga dan nikel. Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa sumber polusi berasal dari perusahaan di desa Xinfeng, Kabupaten Xinchu yang mendaur ulang sisa makanan dan kayu. DEP Taoyuan menyatakan, selain dilaporkan sesuai UU pembuangan limbah, mereka juga melaporkan pencemaran sungai sesuai pasal 30 UU pencemaran air, yang dapat didenda 30 ribu hingga 3 juta dolar tewan. Kedepannya pihaknya akan bekerja sama dengan DEP Kabupaten Xinchu untuk meningkatkan frekuensi inspeksi di kawasan tersebut untuk mencegah terulang kembalinya kasus serupa. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita BTS. Sampai jumpa.